yang ada pasti laporan nanti pak saya collapse di robot pak saya collapse di ini dengan indikator ini ini saya langganan sinyal ini ini dan itu apalagi kita langganan sinyal ya kita langganan sinyal itu tidak tahu prosesnya bagaimana alasannya apa sehingga hanya mengikuti saja masukkan by limit sel limit TP sekian SL sekian yang ada kita jadi robot hanya masuk-masukkan kita tidak tahu kalau nanti berubah harus bagaimana tidak tahu menunggu saja menunggu apa menunggu kesentuh ya kalau kesentuh profit ya akan syukuri kalau misalkan yang kesentuh yang kena sentuh itu stop lossnya pasti makin galau di sana makin lama makin galau maka yang terjadi selalu namanya dilakukan penguncian atau locking ya ketika marketnya panjang ke atas bingung oh ini mau naik kuat ini pasang buy di sana tidak tahu tekniknya kalau naik itu bagaimana kita mau buy itu di kondisi seperti apa kalau mau sel itu seperti apa tidak paham maka ketika marketnya panjang ke atas langsung bingung ikut buy begitu turun aduh turun redek sudah panas dingin sudah di sana ikut sel akhirnya buy dan sel tarik tarian di sana tidak bisa keluar maka yang terjadi adalah rugi sama hanya menunggu waktu saja ya sehingga materi yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi apa ya Hai es yang bisa menyejukkan minimal bisa merubah mindset kita mindset trading kita kalau awalnya seperti ini ya rubah menjadi yang lebih sehat kalau disampaikan belajarlah dulu ikuti di sana kalau tidak ikuti silahkan coba dengan mencoba disana tetapi nanti yang harus dibayar adalah Hai modal kita yang harus kita bayar dengan modal kita dengan kerugian kita tidak masalah ya kalau ingin betul-betul di awal lebih bagus maka gunakan akun yang demo atau send dulu misi minimal ya jangan pakai standar dulu jangan berburu dengan profit yang tadi yang nomor satu tadi eh berikutnya yang ketiga ini mindset trading yang selalu keliru dan tersesat di sana kalau kita nggak selalu ingatkan maka selamanya akan model-model lama begitu yang ketiga trading itu sebenarnya sederhana ya maka yang sederhana jangan dibuat sulit sehingga sesuatu yang sederhana itu Hai yang sederhana itu sebenarnya sangat berkekuatan atau bahasanya powerful Hai ya sesuatu yang sederhana itu sangat powerful ya artinya sederhana tetapi betul-betul mengenal bukan sederhana tapi tidak mengenal ya jadi kalau trading itu sederhana jangan dibuat sulit jangan dibuat rumit Hai kok bisa mengatakan sederhana karena ketemu dengan Hai arulnya ketemu dengan trading sistem yang sesuai maka kondisi market apapun tidak masalah mau bergerak kemana pun tidak masalah karena kita sudah menemukan sistem trading yang cocok yaitu disana yang nanti harus teman-teman uji dengan latihan tadi tentu dengan rambu-rambu dan materi yang sudah kita sampaikan bukan sekar SDW seenaknya sendiri ya berikutnya sesuatu yang sederhana sangat powerful sebaliknya ya sesuatu sesuatu yang rumit ini akan makin tidak efektif Hai mungkin teman-teman pernah belajar banyak atau mungkin lihat di trader di luar sana banyak menggunakan indikator macem-macem sampai warnanya itu menarik sekali apa salah seperti itu tidak tidak ada yang salah tetapi sekali lagi sesuatu yang sederhana itu akan sangat powerful disana kalau ada sederhana ngapain cari yang rumit ya kalau ada sederhana ngapain cari yang rumit karena yang rumit itu akan semakin Hai pusing kepala kita banyaknya rumitan yang dibuat ini memang ditampilan dia sangat hebat Hai hebat ditampilan Hai ya penampilannya bagus sekali Oh ini indikatornya luar biasa menarik sekali pokoknya Hai ada nanti mau naik ada petunjuk naik kemudian turun petunjuk turun sangat menjanjikan dan enak sekali ya tetapi yang terjadi hanya menang di gaya ya mohon maaf kalau misalkan eh teman-teman sudah pernah menguji ya silahkan Hai tetapi sekali lagi kalau ada yang sederhana maka gunakan dengan sebaik-baiknya atau manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena yang sederhana akan sangat powerful disana ya bagaimana caranya membuat sederhana ya tentu dengan ada rambu-rambu yang sudah kita nanti sampaikan yang nanti sampai kita sampaikan maka diuji dengan latihan sesuaikan dengan karakter karakter kita Hai kalau saya enggak cocok dengan karakter dia atau menjenengan enggak cocok dengan karakter saya maka sesuaikan dengan karakter penjenengan semuanya yang cocok bagaimana lotnya bagaimana kemudian membaca waktunya bagaimana menggunakan time frame nya yang bagaimana itu sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya sesuaikan dengan karakter dan gaya teman-teman semuanya tidak bisa pelek meniru begitu enggak bisa karena belum tentu nanti mampu yang paling penting ambil ilmunya mana yang terbaik mana yang paling enak mana yang paling mudah dan gampang terapkan disana ya buat buat rumus yang gampang atau formula yang gampang yang sederhana Hai yang sederhana Hai apa yang kita fokuskan disana Hai yang paling pokok yang kita fokuskan nanti tren ya kemudian support resistant Hai press action atau probabilitas pergerakan harganya disana ya kalau sudah sudah kita menguasai ini saya pastikan akan banyak profitnya daripada rukinya tetapi ini bukan hanya sekedar tahu harus bisa memahami detailnya penerapannya bagaimana kemudian cara menentukannya bagaimana ini harus diluar kepala begini press action itu bagaimana ini harus tahu ya bahkan hanya menggunakan press action saja sudah bisa konsisten profit kok disana kalau kita betul-betul fokus disana tiga ini kalau kita mampu dan mahir menggunakan hanya membaca sekilas nanti akan tampak disana ada peluang atau tidaknya ya sekali lagi ini adalah untuk menentukan probabilitas yang besarnya bukan untuk akuratnya bukan untuk validitasnya karena sekali lagi tidak ada yang 100% valid yang ada hanyalah probabilitas tetapi probabilitas yang tinggi itu tentu akan menghindarkan kita dari flote yang panjang kemudian kalau kita selalu dan selalu memahami keadaan artinya ikut arusnya ya ikut arah anginnya maka tentu akan lebih aman disana ketika kita betul-betul entry dan tidak bersahabat yang terjadi tadi harus introspeksi atau lakukan koreksi kalau salah akui salah ya sudah ini salah berarti saya close disitu atau lakukan recovery bukan hanya ditunggu sampai kapan tidak bisa trading tidak bisa begitu trading itu ada permainan logikanya karena kenapa kalau kita tidak biarkan terus-menerus begitu di trading itu namanya margin ada margin kalau yang spot trading online ada margin jadi batasannya ada kalau nanti marginnya jaminan kita sudah tidak memenuhi syarat maka sistem akan lakukan cut loss dengan otomatis disana beda kalau kita bermain dengan saham atau kita dengan misalkan misalkan trading dengan fisik kalau trading dengan fisik kita tunggu beli misalkan simpen di rumah beli emas simpen di rumah kalau misalkan turun tunggu di rumah biarkan aja sampai naik 3 tahun 4 tahun 5 tahun kalau di trading online atau spot tidak bisa karena ada margin tadi ada jaminan disana jaminan kita kalau sudah tidak memenuhi syarat kita cut loss artinya disetap oleh sistem sendiri nah itu yang kita perhatikan tetapi dengan aja margin ini kita bisa trading hanya dengan modal kecil begitu jadi perhatikan tetap selalu koreksi disana selalu mau memperbarui dan memperbaiki diri ketika salah bukan bersikeras dan mempertahankan baik kita lanjut untuk yang terakhir mindset trading yang terakhir ya tadi sudah ada fokus pada proses kemudian ada jangan pernah menjadi seorang pramal di dalam market kemudian sistem yang sederhana itu akan sangat luar biasa bertenaga powerful kemudian yang terakhir proses untuk mencapai untuk mencapai kesana itu membutuhkan waktu untuk mencapai kesana tadi membutuhkan waktu jadi jangan difikir simsalabim satu minggu ikut kelas besok bisa reelekon bisa reelekon tapi saya belum bisa menjamin akan bisa memahami dan profit dengan konsisten disana karena itu sadari kemudian pertanyaan berapa lama pak kira-kira saya bisa nanti nah sekarang ukuran bisa ini bagaimana berapa lama pertanyaan ini selalu terdengar disana saya sering mendapat pertanyaan begini berapa lama saya mampu atau bisa menguasai nah bisa ini kalau hanya menguasai teknik kemudian teorinya ya satu minggu bisa tetapi bisa yang saya maksudkan ini adalah bisa profit konsisten dalam jangka panjang artinya jangka panjang ini harus diuji oleh waktu hanya satu minggu satu bulan saja profit konsisten sudah seperti bisa naik ke atas langit artinya satu bulan kita sudah profit konsisten seolah-olah sudah betul-betul memahami dan menguasai ya tunggu dulu bisa saja sehingga waktu bulan itu yang profit konsisten itu karena marketnya memang side-base artinya trend panjangnya dia tidak bergerak panjang dia hanya side-base sementara trendnya panjang ke atas ini masih side-base begini bisa satu bulan begini begitu bulan berikutnya wah seolah-olah sudah bisa ini buy ternyata langsung pek naik turun ke bawah habis yang dikumpulkan selama satu bulan habis dalam satu waktu nah saya tidak tidak berharap teman-teman seperti ini saya berharap teman-teman bisa profit konsisten tentu dengan memahami keempat yang tadi saya sampaikan ya tanpa itu difahami semuanya tanpa diluruskan konsep mindset trading kita diingat tidak akan pernah bisa konsisten di sana tanyakan yang profesional tanyakan yang trader-trader yang berhasil di sana bagaimana cara dia bisa berhasil prosesnya bagaimana tidak ada mereka yang simsalabim satu hari satu bulan bahkan satu tahun langsung betul-betul menguasai tidak bisa saya ini ngalami betul prosesnya panjang ya ada kalanya memang ada yang betul-betul cepat nangkepnya cepat kemudian dia logikanya juga jalan bisa lebih cepat karena kemampuan orang juga berbeda-beda maka berapa lama ini nanti tergantung kemampuan masing-masing ya yang penting diuji dulu ilmu nanti yang kita sampaikan teknik yang kita sampaikan diuji dulu kalau ada yang salah terus-terusan introspeksi salahnya dimana tanyakan jangan malu bertanya karena saya terbuka untuk semua teman-teman khususnya kelas untuk bertanya walaupun terkadang tidak tidak segera terjawab mungkin satu hari sabtu minggu saya terus-terusan libur mohon maaf teman-teman sabtu minggu ini sebenarnya saya buat keluarga untuk istirahat dan saya juga pening kepala ini karena selama 5 hari kerja itu melayani banyak orang artinya banyak pertanyaan kemudian banyak minta tolong analisakan karena memang dari berbagai macam kalangan sehingga bukan saya tidak peduli sama teman-teman dilihat oh ini tidak dijawab pertanyaannya selalu kita akan berusaha jawab kalaupun tidak bisa saya jawab dengan chat atau dengan kata-kata dengan ketikan maka akan saya jawab ketika ada kelas begini ya saking banyak yang masuk terkadang setep admin yang mengerjakan di sana yang penting saya kasih batasan-batasannya ya sehingga ketika memisuhkan pertanyaan tidak dijawab agak lama misalkan tanya lagi karena posisinya akan tergeser begitu lama pertanyaan akan di atas nanti yang bawah terkadang ketelisut kelupaan lagi jadi mohon maaf sekali selalu saya akan berusaha membantu teman-teman dalam kondisi yang bagaimanapun saya akan mencoba untuk tetap bermanfaat buat teman-teman jadi jangan berprasangka buruk karena kita komitmen kita betul-betul ingin mengantarkan teman-teman menjadi trader yang betul-betul mandiri dan profit konsisten di sana dengan catatan mengikuti bukan se-enaknya sendiri oke itu adalah mindset dari trading supaya kita benar di dalam menjalani trading ini bukan hanya asal-asalan bukan hanya asalkan entry dan profit ditunggu tidak bisa begitu yang paling penting adalah tetap kita mengikuti step-stepnya mengikuti prosesnya sekali lagi nanti hasil akan mengikuti dengan sendirinya oke berikutnya berikutnya sebelum kita masuk di materi pokok juga saya juga ingin meluruskan cara berfikir kita kemudian bagaimana di awal cara menentukan langkah supaya analisa kita juga nanti bisa maksimum di sana baik kita akan lanjut di materi berikutnya setelah kita faham dengan mindset trading tadi maka berikutnya tentukan tentukan sistem trading kita harus jelas di sana sehingga betul-betul punya rencana trading yang jelas yang pertama yang harus kita pelajari dan kita nanti fokus adalah time frame dari time frame ini adalah kumpulan waktu kumpulan candle di satu waktu tertentu di sana ada banyak pilihan M1 1 menit M5 5 menit M15 M30 30 menit H1 1 jam H4 4 jam sekali ganti candle D1 1 hari 1 hari ganti candle artinya 1 candle kalau D1 berarti 1 hari 1 candle W1 itu berarti 1 minggu 1 candle MN 1 bulan 1 candle mana yang kita pilih di sana maka perlunya di sana menggunakan time frame karena time frame ini menjadi informasi penting bagi kita nanti ketika kita berbicara time frame maka harus sudah ada di kepala kita adalah gaya trading kita atau istilahnya tipe trading kita seperti apa apa kita seorang trader yang jangka menengah jangka pendek atau jangka panjang nah sekarang kembali lagi ke kita modal kita berapa kemudian kita mau trading berapa hari sekali atau berapa bulan sekali berapa minggu sekali nanti menentukan di sana karena setiap orang berbeda waktu ada yang satu hari tidak bisa bisanya satu minggu sekali baru bisa membuka candlestick atau membuka metatrader ada yang bisanya satu bulan sekali bahkan tidak ada waktu untuk membukanya maka satu tahun sekali dua tahun sekali dan sebagainya yang cocok yang bagaimana kita ya kita yang rasional aja karena modal kita mungkin modal belum di atas satu miliar misalkan atau masih ratusan juta kemudian target profit kita juga tidak terlalu kecil amat maka kalau bisa gunakan trading jangka pendek saja jangka pendek kelemahan eh kelebihan dari trading jangka pendek tentu kita bisa mendapatkan likuiditas yang tiap hari ya bisa mendapatkan profit tiap hari kemudian kalau trading jangka pendek jangka pendek satu hari nanti usahakan clear tidak ada PR karena kalau kita ada PR lagi nanti akan memperparah kerugian kita dan bisa habis dalam waktu sangat singkat ya tidak boleh terlalu lama kerugian kita biarkan di sana karena kita menggunakan trading jangka pendek jangka pendek ini paling tidak ya modal-modal sepuluh ribu kebawah sepuluh ribu USD kebawah ya kemudian kalau trading jangka menengah bagaimana trading jangka menengah itu mingguan ya bisa berhari-hari bisa mingguan kemudian kalau trading jangka panjang juga sampai tahunan tentu modalnya harus besar di sana ya modalnya harus miliaran semakin menggunakan gaya trading jangka panjang maka modal harus semakin kuat di sana kenapa harus kuat karena harus mampu menahan floating yang besar dalam jangka waktu panjang ya jadi harus ketemu dulu kita ini mau trading yang bagaimana yang seperti apa kalau modalnya panjang modalnya banyak ya enggak masalah kita biarkan satu dua hari tiga hari empat hari lima hari boleh silahkan asalkan mampu menahan floating yang panjang dengan ketahanan yang tinggi di sana tapi kalau modal-modal kecil ya usahakan trading jangka pendek saja biar lebih tenang psikologi kita jadi psikologi kalau sudah tenang maka ketika kita entry pun berfikir pun jadi jernih di sana jadi menjadi sehat di sana berbeda ketika kita mau trading masih ada sangkutan di sana masih ada minus yang masih ada minus banyak di sana minimal akan menurunkan derajat kepercayaan diri kita ketika ada minus di sana pasti mau masuk pasti digandoli melihat angka merah melihat floating pasti menjadi beban psikologi di sana silahkan di renungkan silahkan di fahami mungkin selama ini pernah melakukan seperti itu karena tidak ketemu ini mau gaya trading saya ini mau yang mana tidak ketemu kalau kita sudah menemukan misalkan kita trading jangka pendek maka berikutnya urusannya dengan time frame di sini nanti ya di time frame berapa kita memilih oke berikutnya kita lanjut dulu ke time frame nya nah time frame ini tidak harus fokus di H1 memang H1 sebagai time frame yang saya standarkan buat keluarga WC trading artinya tidak tidak selalu H1 ini mutlak di sana bukan H1 ini sebagai patokan tengah saja karena nanti harus dibaca kita detailnya mungkin M15 kemudian membaca lebih tinggi lagi H4 D1 W1 bahkan kita membaca MN ketika di akhir bulan kenapa harus membaca MN 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 benda mN